Musik Teknik budidaya ikan nila dengan sistem polikultur bagi pemula, 1. Tahapan budidaya ikan Nilai sistem polikultur, tahapan budidaya ikan nila dengan sistem polikultur, umumnya sama. Dengan sistem monokultur untuk persiapan kolam hal-hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan tanah, pemupukan dasar kolam, pengapuran jika keasa aman tanah berlebihan atau kurang, pembuatan sistem pengairan dan lain sebagainya, 2. Penebaran benih ikan dalam Sistem polikultur, untuk penebaran ikan dalam sistem polikultur ini baik ikan nila dengan Ikan lele dumbo, ikan nila dengan ikan mas dan ikan nila dengan ikan tawes atau semuanya. Jika ikan berukuran sekitar 8 hingga 12 cm, maka persentase penebarannya yaitu 70% ikan nila, 10% ikan mas, 10% ikan lele dumbo, dan 10% ikan tawes, misalnya luas kolam pembesaran yaitu 100 meter persegi, maka pada tebarnya yaitu 20 ekor pirmeter dan dapat diisi sebanyak 2000 ekor ikan yaitu 1400 ikan nila merah. Dan ikan mas, ikan lele dumbo, ikan tawes masing-masing 200 ekor, penebaran ikan ini dilakukan secara bersamaan kecuali ikan lele dumbo karena ikan lele dumbo memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, sehingga lele dumbo tersebut ditebar 2 bulan setelah ikan. Lainnya agar pemanenan dapat dilakukan serentak atau bersamaan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!